Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para sahabatku kesempatan kali ini lor ya saya akan membahas tentang jenis burung perkutut lokal yang memiliki mistis yang cukup bagus ataupun tergolong yang berjoni tinggi ini ada empat burung perkutut yang saya jelaskan sebetulnya itu banyak sekali sebetulnya yang memiliki mistis yang cukup bagus ataupun tergolong yang joni yang tinggi itu sebenarnya banyak tapi kesempatan kali ini lor ini saya jelaskan untuk empat burung ekor burung perkutut ya empat jenis ya yaitu apa saja ya nanti kita akan bahas bersama-sama ya tolong video ini jangan di skip-skip biar apa biar nanti seluruhku dan para sahabatku itu biar tidak gagal paham ya itu jadi pertama lor ya untuk pertama burung perkutut lokal yang memiliki mistis yang cukup bagus ataupun berjoni tinggi yaitu burung perkutut lokal yang jenis lurah ya untuk perkutut lokal yang jenis lurah emang sangat langka ya dan ini diakini ini diakini burung perkutut lokal lurah ini diakini dari sesepuh kita dulu ya dari sesepuh kita dulu emang burung perkutut lokal ini memiliki mistis yang cukup bagus dan memiliki yoni yang tinggi nah itu perkutut lurah jadi burung perkutut lokal ini lurah ini ya ini memiliki memiliki karisma wibawa ya memiliki karisma wibawa yang dibawa dari bawaan dari alam liar sana ataupun alam bebasnya sana nah ibarat salah satu sosok pemimpin lah perkutut lurah sebetulnya ya ibarat sosok pemimpin di alam bebas sana ataupun di alam liar sana nah sosok pemimpin jadi di alam bebas sana sangat dihormati dan disegani oleh bawahannya bawahannya sama-sama burung perkutut jadi ya punya bawahan juga burung perkutut lurah itu ya katurangan lurah jadi burung perkutut lurah ini kalau di alam liarnya sana sering berada di atas ketinggian jadi paling tinggi ya itu gak pernah burung perkutut lokal lurah ya itu gak pernah turun tapi terus di atas lah makannya gimana Kang untuk cari makannya nah begini jadi kan kalau perkutut lurah itu kan di atas ketinggian ya gak pernah turun lah untuk makannya bagaimana untuk burung perkutut lokal ini lurah ya itu kalau makan disuapin ataupun diloloh sama bawahannya jadi bawahannya itu apa itu turun ke bawah cari makan untuk meloloh si burung perkutut yang namanya burung perkutut lurah karena apa sebagai sosok pemimpin dan disegani dan dihormati oleh bawahannya dari perkutut yang lainnya itu perkutut lurah ya itu sangat langka dan sangat unik itu yang pertama untuk yang kedua untuk yang kedua burung perkutut lokal alam yang memiliki mistis yang sangat bagus ya dan memiliki joni yang tinggi yaitu burung perkutut lokal jenis Sriwiti ya paling gak dulur-dulurku dan porusahabatku pernah dengar lah perkutut Sriwiti itu seperti apa jadi burung perkutut lokal Sriwiti ini memang diakini memiliki mistis yang cukup bagus dan mempunyai apa itu joni yang tinggi karena mempunyai keunikan juga dan kelebihan yang sangat mencolok ya yang sangat mencolok kalau untuk burung perkutut lokal Sriwiti ya keturangan Sriwiti itu ya kalau toh burung perkutut lokal ini yang namanya Sriwiti ini loh ya yang namanya Sriwiti itu ya itu memang sangat langka dan sangat unik dan mempunyai kelebihan yang luar biasa karena burung perkutut lokal ini yang bisa melihat ataupun merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata jadi burung perkutut lokal Sriwiti ini ini memang bereaksinya itu pas malam hari bereaksinya pada malam hari dengan apa dengan mematungkan badannya jadi badannya dipatungkan ini togak lulus loh kalau Sriwiti itu ya dipatungkan seperti patung itu loh jadi pandangan itu fokus ke depan biasanya seperti itu terus cuma yang dilirik itu matanya gini jadi badannya gak ikut bergerak kalau perkutut Sriwiti karena luar biasa untuk zoninya itu memang tinggi kalau perkutut Sriwiti kalau dulu-dulu punya ya itu dirawat saja itu sangat bagus sekali itu yang kedua loh ya untuk yang ketiga melanjutkan yang ketiga perkutut lokal yang apa itu memiliki mistis yang cukup bagus ataupun memiliki zoni yang tinggi itu burung perkutut lokal jenis muncis nah ini pasti julur-julur dan persahabat pernah dengar lah burung perkutut lokal muncis seperti apa ya burung perkutut lokal ini muncis ini memang burung perkutut lokal yang ini yang cukup unik dan burung perkutut lokal muncis ini memiliki badan yang cukup kecil ya dibanding burung perkutut lokal pada umumnya jadi sangat kecil loh muncis itu ya kecil itu kalau perkutut muncis ya kalau tahu dulur-dulur punya ya dirawat saja gitu ya perkutut lokal muncis karena apa aura yoni yang cukup tinggi loh untuk muncis sendiri perkutut lokal muncis karena apa menjadi kelebihan menjadi kelebihan dari burung perkutut lokal ini ini kelebihannya yang sangat luar biasa untuk burung perkutut lokal muncis karena dibalik kekurangannya yang memiliki ciri yang kecil ataupun badan yang kecil ya dan banyak diburu oleh rekan-rekan kita para pecinta spiritual nah itu kalau burung perkutut lokal muncis kalau tahu dulur-dulur punya ya bisa dirawat itu tuanya sangat luar biasa zoninya yang sangat tinggi itu perkutut muncis itu ya itu yang ketiga loh ya untuk yang terakhir loh ya untuk yang terakhir perkutut lokal yang memiliki ya yang memiliki mistis yang cukup tinggi ya yang cukup tinggi ya dan yang cukup bagus dan mempunyai zoni yang sangat luar biasa dan zoninya tinggi yaitu burung perkutut lokal jenis tunggon nah burung perkutut lokal jenis tunggon ini ibaratnya memiliki perbedaan perbedaan dengan burung perkutut lokal lainnya yaitu burung perkutut lokal tunggon jadi dimana burung perkutut lokal ini ini sering menyendiri ya di tempat-tempat yang wingit ataupun yang angker ya seperti kalau di malam hari itu tidurnya ya tidurnya itu di atas pohon yang besar seperti kuburan yang angker ataupun di rumah-rumah yang kosong itu kalau perkutut tunggon nah perkutut tunggon sendiri kalau kita mau rawat ataupun mau memelihara itu biasanya kita apa taruh di depan rumah ataupun di teras nah itu perkutut lokal tunggon nah itu kalau di salah satu yang saya jelaskan tadi kok ada yang punya ya saran saya ya saran saya itu dirawatlah dengan baik ya ini semar ini gerak mau terbang aja ini ya itu dirawat saja lho ya karena apa itu dari salah satu burung perkutut yang saya jelaskan itu zoninya sangat tinggi dan sangat langka sekali ataukah dulur-dulur punya burung perkutut dengan apa itu yang saya jelaskan dari 4 tadi kalau punya ya itu berarti intinya itu kesempatan bagi dulur-dulur dan persahabat itu untuk merawat dan memeliharanya berarti itu rezeki dulur-dulur karena kesempatan ini tidak semua orang untuk merawat burung perkutut yang saya jelaskan nah itu dulur ya oke kesempatan kali ini ya saya akhiri dulu sebelum saya akhiri sebelum saya tutup ya saya mohon maaf ke dulur-dulur dan persahabat kalau sekiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan persahabat karena apa saya manusia biasa tidak lupa dari kesalahan kalaupun ada kelebihannya itu dagangnya dari Allah SWT Ramintan Marokopo Sekarang Sementara Turuklo Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selamat menikmati